Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, di Rama Free Day, bersama saya Rama, kali ini saya akan mengasih tutorial gimana cara edit photobook secara cepat ya. Mungkin saya dulu pernah bikin tutorialnya, karena akun saya, akun Gmail saya ke-hack, dan akhirnya YouTube saya terkena hack juga. Akun saya bikin tutorial lagi ya, secara lebih detail lagi, soal gimana cara membuat photobook secara cepat dan sangat powerful ya. Karena ada ribuan template yang bisa kita pakai ya, nggak usah susah-susah kita bikin template PSD-nya di Photoshop ya, karena itu memakan waktu yang lama banget dan membosankan ya. Tapi disini banyak kan, apa ya, ini backgroundnya putih dan tanpa tulisan ya, yang kalau sekarang tuh lagi musimnya yang photobook minimalis ya, dengan background putih aja. Dan mungkin Defender Winterfester juga menggunakan ini ya, ini software untuk membuat photobooknya ya. Pengen tahu software-nya apa, sebelumnya yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya, di bawah ini, dan bunyikan tombol loncengnya ya, agar dapat notifikasi pemberitahuan video-video saya selanjutnya soal fotografi. Oke, ini software-nya adalah Pixelu Smart Album ya, mungkin teman-teman yang belum tahu, mungkin sangat excited ya, karena ini sangat-sangat keren ya, software-nya. Oke, nanti saya akan menjelaskan secara detail ya, dan menjawab pertanyaan teman-teman yang sempat komen di video saya yang di channel 3D Photo yang kena hack, dan saya nggak bisa komen karena saya kena hack ya, itu aku nanti saya akan menjawab komen-komen teman-teman semua ya, nanti langsung saja saya akan kasih tutorialnya ya, agar memang memudahkan teman-teman dalam membuat photobook ya, karena mungkin nggak ada, kalau cepat sih nggak ada 5 menit selesai ya, atau mungkin kalau ingin detail bisa paling maksimal setengah jam atau 1 jam, 10 shoot sudah bisa rampung ya, untuk editingnya. Oke, langsung saja, penasaran ya, gimana workflow-nya dan cara edit-nya, langsung saja kita ke monitor ya. Oke, langsung saja. Oke, bro, langsung saja ya, kita ke software-nya, ini namanya Pixelu Smart Album, kayak gini ya, bentuk logonya gini, kita klik saja, nanti sudah keluar ya, ini saya sudah, sebelumnya sudah mengklik, dan pertama-tama ini lembar kerjanya kayak gini ya, dan biasanya saya langsung ke new ya, ini langsung saja kita ke new ya, nah ini saya pakai yang ini ya, make a book, yang ini make a book, dan ukurannya kita tinggal pilih ya, biasanya kalau saya sih pakai 20x30 landscape ya, kayak gini nih, ukurannya banyak juga, 25x juga ada, 30x40 juga ada ya. Biasanya saya pakai 20x30 dan ini pakai foto album, kayak gitu, dan di next ya. Nah, ini saya biasanya pakai yang 3 banding 2 frame ratio ya, kayak gini, karena yang alt template ini ada square juga, ada persegi panjang, yang bukan rasio 3 banding 2, karena di DSLR, di mirrorless, kalau ukurannya nggak dianu kan dia ukurannya 3 banding 2 ya, kayak gitu. Ya, kita, saya pilih yang 3 banding 2 ini ya, dan ini biar enak kalau croppingnya ya, karena croppingnya sesuai dengan ukuran file aslinya DSLR, kayak gitu. Dan ini saya pakai gap between image ini 2 poin aja, karena biar nggak terlalu, apa ya, berdekatan dan masih ada jarak, kayak gitu. Dan ini pakai, saya pakai backgroundnya putih ya, backgroundnya putih karena apa? Karena emang enaknya warna putih, kayak gitu. Dan ini kalau di sini nggak bisa itu ya, custom, ada kembang-kembang, ada floral, ada nama, dan lain-lain ya. Dan ini cuma kayak gini ya, karena emang sekarang musimnya, musim-musim minimalis kayak gini, untuk photobook ya, dan lebih gampang juga pengerjaannya, dibandingkan kita kerjakan pakai PSD manual, kita masukkan, kita resep, kita anu ya, kayak gitulah. Saya pernah mengalami kayak gitu, dan ripet ya, setiap foto wedding baru, nanti kita bikin template baru. Bikin anu kan lebih ripet ya, ini udah, template-nya sudah disediakan oleh pixel-nya ya, biar pixel-nya ya, kayak gitu. Nah, langsung saja kita start ya. Nah, ini saya biasanya bikin folder, saya simpan di D, nah ini ada namanya pixel-katalog ya, ini buat menyimpan berbagai projek pixel-katalog, kayak gitu ya. Nanti saya bikin tes, tes album YouTube. Oke, nah ini kita save, langsung saja. Nah, ini lembar kerjanya kalau kita sudah masuk ke photobook-nya ya, gitu. Nah, di sini saya biasanya, saya pakai yang ini ya. Ini misal di foto projek ya, saya pakai Novi Wedding. Oke, gini, nah ini sudah saya edit. Nah, ini saya klasifikasikan ya fotonya, sesuai momen ya. Ada akad nikah, berdua akad, berdua resepsi, dekor, entertain, keluarga, akad, kayak gini ya. Ini gunanya apa nanti biar lebih enak untuk milihin foto sesuai urutannya ya. Ini saya ctrl A, kayak gini saya pilih semua, dan saya masukkan ke drag and drop aja ya, yang di sini, yang di bawah. Ini kita drag. Oke, kita drag di sini. Ini lagi proses import ya, kayak gini. Sambil saya ngerokok sama ngopi dulu ya, sambil nunggu. Oke, sambil kita nunggu. Ini karena sudah banyak juga. File-nya ada 306 foto. Mungkin ada loading ya, karena memang fotonya banyak. Dan ini, sekedar informasi, ini pixel ini bekerja di komputer 64 bit ya. Kalau yang 32 bit, dia nggak bisa di-install. Jadi pastikan dulu, komputernya 64 bit ya. Untuk teman-teman yang mau ngedit, mau download. Ini speknya 64 bit. Mau Windows berapa? Minimal kayaknya Windows 7 deh. Saya lupa, ini saya pakai Windows 10 ya. Dan 64 bit. Kayak gini, ini sudah support, jadi bisa di-install. Kayak gitu ya, sambil nunggu. Kita informasi kayak gitu. Oke, habis ini sudah selesai ya. Sudah selesai export-nya. Import ya. Oke, habis ini selesai. Terus, seret. Nah, ini ya. Nah, ini ya kenapa saya anjurkan. Harus di-folder ini ya, biar enak kita miliknya. Sesuai moment dan file ini. File ini jangan dihapus ya. Ataupun jangan dipindahkan ke drive lain ya. Karena dia biar, ini, pixel lu biar bisa baca tempatnya di mana ya file ini ya. Karena kalau dirubah nanti dia missing. Akan missing ya. Akan nggak ketemu file-nya. Karena banyak, Sorry, karena banyak teman-teman yang bertanya-tanya, Kenapa file-nya kok nggak bisa di-export, file-nya kok hilang? Karena mungkin ini sudah dipindahkan ya file yang kita import tadi udah dipindahkan ke drive lain ataupun dihapus ya. Karena kalau dihapus pun dia nggak ngesip ya. Dia cuma menampilkan susunannya gitu. Jadi jangan dihapus ya. Ingat, jangan dihapus ataupun dipindahkan. Jadi, sebaiknya bikin folder yang buat khusus pixel lu ya, mau di-edit di pixel lu ya, kayak gitu ya. Langsung saja kita ke sini ya. Nah, ini preparation dulu ya. Ini kita akan pilih, ini dipencet control, ditahan, kita pilih fotonya yang mau dimasukkan ya. Ini ya, ini dengan tanda warna kuning kayak gini ya. Ini kita pilih, misal ini ya, kayak gini. Langsung kita drag di sini. Nah, dia akan milik. Ini ada pilihannya juga, pilihannya template. Kayak gitu ya. Nah, kayak gini ya. Ini kita pakai ini aja. Lebih enak ya. Nah, ini aja. Ini nanti bisa disesuaikan ya. Ini bisa disesuaikan lagi. Kalau memang cropping-nya kurang, ini bisa diubah-ubah. Kayak gini ya, di sini. Scale-nya terlalu besar. Kita bisa zoom segini atau sesuai selera juga ya. Kayak gini ya. Ini juga ngikut, kan di sini juga ngikut. Kita jana, kayak gini ya. Nah, ini nanti bisa dituker juga. Misal ini ya, gak cocok. Ini dituker. Bentar ya, kita keluar dulu. Di back. Nah, ini kita drag kayak gini ya. Di drag-drag kayak gini. Ini. Nah, ini kalau anu di klik dua kali ya. Kalau kurang pas. Misal mau dipindah. Ini ya, ini dipencet shift. Misal shift. Pencet. Dipilih. Ini mau dituker sini bisa. Dan ini dipencet shift. Dipilih dua. Ini mau dituker sini bisa. Kayak gini ya. Nah, kayak gini ya. Nah, kan. Lebih fleksibel ya. Misal, kita mau sesuai urutan. Moment-nya kayak gitu. Jadi, enaknya kayak gini ya. Dan ini bisa di zoom lagi. Misal kayak gini. Gitu ya. Kita back dulu. Ini misal udah selesai ya. Satu photobook. Eh, satu shift kayak gitu. Kita udah selesai. Kita pindah ke. Yang cowok ya. Namanya kaluh ini. Ini kita ke halaman baru. Nah, kita geser aja. Kita geser aja ke halaman baru. Ini halaman baru ya. Sini. Kita pilih yang cowoknya ya. Kontrol lagi. Ini ada tanda kuningnya. Kayak gini. Kita pilih. Yang. Buat bahan. Misal. Ini kalau di track ini. Ini yang sudah masuk di sini. Bakalan ada hitam. Dia gak bisa dua kali ngedrack juga kelihatan ya. Jadi, ini udah masuk di sini. Misal. Kayak gitu ya. Ini kita pilih lagi. Misal. Nah, ini aja. Nah, ini bisa di. Custom. Nah, ini bisa di. Ditahan. Pencet. Di. Pindah. Kayak gitu ya. Oke. Kayak gitu ya. Nah, bisa kayak gini. Ini bisa di custom lagi. Terserah ya. Nah, ini gunanya dua. Gapnya ini kayak ini ya. Ini gapnya yang tadi dua point tuh. Fungsinya ini ya. Ini gap antarpo tuh kayak gini. Kalau kita besarkan. Nah, gapnya juga akan lebih besar lagi. Dan saya enaknya pakai dua point ya. Dua pt ini ya. Nah, ini kalau gak ada gapnya dia akan tumpang tintik kayak ini. Bukan tumpang tintik ya. Gak ada spacenya. Saya biasanya pakai dua point. Biar normalnya kayak gini. Kita back. Oke. Kita pilih lagi. Misal. Ke agat nikah. Bentar ya. Ke agat nikah. Kita pilih lagi fotonya. Misal. Ke agat ya. Ini kita pilih fotonya yang khusus agat. Misal ini kayak gini. Ini kayak gini. Pilih. Di pencet shift juga. Control ya. Sorry. Pencet control. Kita pilih fotonya. Kayak gini. Kita pilih yang mau dijadikan bahan. Mana lagi ya. Kayak gini. Misal. Misal kayak gini. Kita tinggal drag disini lagi. Nanti kita pilih. Untuk template-nya. Mau pakai yang mana. Kayak gini ya. Nah misal. Bahaya. Ini dah. Wess. Ini bisa di. Bisa di custom. Control A ya. Ini pencet dua dulu ya. Bentar. Back. Ini control. Bentar ya. Ini pencet ini ya. Ini di klik dua kali. Nah. Kita bisa control A. Nanti bisa diukur ya. Bisa diubah. Ukurannya kayak gini. Misal. Kayak gini ya. Sesuai lainnya. Kalau gini kan dia. Frame ratio-nya bukan 3.2. Dia bebas ya. Jadi agak persegi panjang kayak gitu. Ini tergantung selera juga ya. Kalau saya pakai. Pakai ini aja. Misal kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah. Sudah selesai. Pindah. Misal. Berdua akad. Misal. Saya pakai. Pilih kayak gini ya. Misal. Pilih yang berdua akad. Masih milih dulu. Langsung kita drag lagi. Nah. Kayak gini ya. Ini nanti kita sesuaikan lagi. Untuk. Templatenya. Bisa sesuaikan lagi. Yang mana yang tepatnya ya. Yang sesuai selera teman-teman semua. Bentar. Misal ini aja deh. Bisa ya. Pakai ini. Atau mana ya. Misal pakai ini. Ini bisa di custom lagi ya. Diklik dua kali. Control. Sini ya. Dipilih. Nah. Sini bisa disesuaikan ukurannya. Ini ada. Garis bantunya juga. Dan ini garis. Untuk satu alamanya ya. Kayak gitu. Kayak gini ya. Misal kayak gini. Nah. Ini juga mau di. Besarkan. Misal. Kayak gini ya. Ini gak square ya. Jadi ya. Misal kayak gini. Ini akhirnya gak square kan. Kita kembalikan lagi. Biar pasnya kayak gimana ya. Karena. Persegi panjang tuh agak sulit ya. Yang model landscape kayak gitu ya. Ini misal saya ganti gini. Nah. Saya geser. Oke. Kayak gitu ya udah jadi. Kita back. Langsung saja kita ke. Alaman baru lagi. Sesuai. Sesuai moment ya. Misal. Berdua resepsi aja udah. Resepsi kayak gitu ya. Misal saya pilih. Misal. Saya pilih random ya. Itu. Saya pilih random. Misal ini. Ini aja wis. Random ya langsung. Terus. Nah ini udah jadi ya. Dah enak. Misal mau. Pull ini juga ada. Itu ya. Pull kayak gini. Ini. Ini. Ini udah jadi. Misal kita lanjut ke. Halaman lainnya. Sesuai. Sesuai. Urutan kayak gitu ya. Tapi biar enggak terlalu lama. Langsung saja. Saya. Import ya. Saya import. File. Di save dulu ya. Biar enggak lupa. Di save dulu. Ini save. Nanti. Biar kalau ada revisi. Enak ya. Tinggal buka lagi. Ini langsung jadi export. Nah. Ini ignore aja. Oke. Ini centang satu. Di centang. Terus. Nah ini ya. Ini jpeg. Ini srgb. Kenapa srgb. Karena. Mesin cetak. Itu enggak bisa. Cetak yang. Sedetail. Adop rgb ya. Karena banyak. Mesin cetak yang enggak support. Adop rgb. Banyak kan supportnya srgb ya. Gini. Ini udah benar. Formatnya. Dpg. Dpi. 300. Kayak gitu ya. Dan ini. Cang quality-nya bisa diganti ya. Saya pakai kayak gini. Ini cang quality-nya. Udah kayak gini aja. Oke. Langsung saja kita export. Misal ya. Ini dimana ya. Ini dipilih ya. Dimana ya exportnya. Misal kita pilih di. Di. Di aja. Di. Isin aja. Tes. Ini ya. Kita ke. Select folder. Nah ini nanti. Dia exportnya ke. Tes ini ya. Di folder tes ini ya. Langsung aja. Kita export. Langsung. Tes. Nah ini ada lima sheet ya. Ternyata udah jadi lima sheet. Karena gak usah lama-lama kita. Buat. Sample aja ya. Untuk editingnya tadi. Nah ini habis. Ini udah selesai. Oke. Si export complete. Nah complete. Ini aja di sini ya. Nah. Jadi ya. Ini ukuran. 20x30 landscape. Cukup simpel kan. Dan gak terlalu ribet ya. Ini nanya putih tuh. Ini nanya kayak gini. Dia bersih. Gak. Gak terlalu banyak ornament. Mau dikasih apa. Kayak di foto. Photoshop kayak gitu ya. Ini lebih simpel ya menurutku. Dan ini kualitasnya juga. Oke banget ya. Untuk dicetak. Photobook dia. Kualitasnya besar ya. Tinggal lihat di properties ya. Oh kan 7 MB. Sudah besar banget ya. Ini kita lihat di properties ya. Oke. Nah segini ya. Sudah sangat-sangat. Sangat-sangat bagus ya. Untuk dicetak gitu. Nah mungkin cukup sekian ya. Untuk tutorial. Membuat fotobook di pixel ya. Mungkin bisa membantu teman-teman. Untuk membuat fotobook secara cepat. Dan kualitasnya juga oke. Untuk ekspornya. Hasilnya cetaknya juga oke ya. Ya gitu. Ini cukup simpel. Dan mungkin dapat membantu. Meringatkan pekerjaan teman-teman. Untuk edit photobook ya. Biar gak terlalu lama juga. Kita pakai ini aja. Jadi lebih ke. Kesannya ke. Elegant kayak gitu ya. Lebih ke background putih. Dan lain-lain. Bisa diganti lagi ya backgroundnya. Tapi saya banyak kan pakai background putih. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Mungkin cukup sekian ya. Untuk tutorial saya. Soal editing photobook di pixel. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. Serta bunyikan tombol loncengnya ya. Agar dapat notifikasi pemberituan video-video saya. Tutorial selanjutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya.